Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu cabang iman yang nomor 21 Cabang iman yang nomor 21 adalah Hidyanus sholatil khomsi Yaitu mengerjakan sholat 5 waktu Yang dimana bahwa orang tersebut ketika mengerjakan sholat 5 waktu Fi auqa tihab tepat pada waktu yang sudah dibatasi Kamilatan dengan sesempurna mungkin Jadi cabang iman yang nomor 21 Yaitu mengerjakan sholat 5 waktu Sesuai atas waktu yang sudah ditentukan Kola Rasulullah s.a.w Bahwa Rasulullah itu sudah berperintah Alumul iman Ciri-ciri orang yang beriman adalah as-sholat Yaitu mengerjakan sholat Karena apa? Barang siapa yang melakukan sholat Sampai akhir sholat Kolbu dengan niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat Dan orang tersebut menjaga sholatnya Di khudu diha atas batas-batas waktu yang sudah ditentukan Bahwa mu'minun Orang tersebut bisa dikatakan orang yang mu'min Cabang iman yang nomor 21 Yaitu mengerjakan sholat 5 waktu Sesuai batas waktu yang sudah ditentukan Suatu ketika Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Apa ciri dari orang mu'min dan orang mu'min? Kemudian Rasulullah menjawab Fakola innal mu'min Sesungguhnya tujuan orang mu'min Himmatuhu fis sholat Tujuan hidup orang mu'min adalah sholat Wasyami berpuasa War ibadali dan perdi Badah itu adalah tujuan dari orang mu'min Kemudian Wal munafiku Apa tujuan dari orang munafik? Tujuan dari orang munafik Himmatuhu fis ta'am Tujuannya hidup adalah cuma hanya makan-makan saja Wasyarobi dan minum-minum saja Seperti halnya kalbahima Seperti halnya hewan Itu adalah ciri dari orang mu'min Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita tergolong Orang yang beriman kepada Allah Dan jangan lupa Kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu Karena itu adalah hukumnya wajib Amin ya Rabbal Al-Ali Akhirul kalam Walwahul mu'afiq ila akwami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!